Anda masih menyaksikan Kompas Malang, saya Nadifa Rahma. Saudara, meski kecewa, keluarga Piono terpidana kasus memelihara ikan aligator menerima keputusan pengadilan. Piono akan menjalani hukuman 5 bulan penjara. Melalui kuasa hukumnya Guntur Putra, terpidana kasus memelihara ikan aligator mengatakan menghormati keputusan pengadilan negeri kota Malang. Guntur Putra mengatakan, setelah putusan pengadilan negeri kota Malang pada Senin lalu, keluarga sangat kecewa karena dalam kasus ini tidak ada korban yang dirugikan. Meski demikian, keluarga Piono menghormati keputusan pengadilan. Guntur menjelaskan, usai putusan, Piono memiliki waktu untuk mengajukan banding. Namun, Piono memilih akan menjalani putusan dari pengadilan. Menurut Guntur, dihadapan hakim dengan rasa kecewa, Piono akan menjalani fonis penjara tersebut dan belum berpikir untuk mengajukan banding. Setelah Pak Piono tentang aligator kemarin, yang pasti keluarga merasa shock. Mimpinya dalam bidana ini tidak ada korban. Yang pertama, yang kedua, dengan kejadian ini mereka sebenarnya secara tidak langsung pasti tidak terima dengan adanya putusan ini. Tapi apapun betulnya, dia juga sudah menjawab bahwasannya menghargai putusan lagi. Sebelumnya, Piono kakek asal sawo jajar kota Malang difonis 5 bulan kurungan penjara dan denda 5 juta rupiah. Piono difonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang karena memelihara ikan aligator. Ikan aligator milp Piono dipelihara sejak 2006 lalu.